Alhamdulillah sekarang gue berada di sebuah benteng Benteng yang sangat bersejarah Benteng yang menjadi bukti tingginya peradaman Islam Khususnya di abad Islam pertengahan Yaitu benteng Sulahuddin Al-Ayudi Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with me Lukman Hakim di vlog Mesir Ya guys jadi Alhamdulillah sekarang gue berada di sebuah benteng Benteng yang sangat bersejarah Benteng yang menjadi bukti tingginya peradaman Islam Khususnya di abad Islam pertengahan Yaitu benteng Sulahuddin Al-Ayudi Benteng yang sudah berumur 839 tahun Dan dibangun oleh Sultan Sulahuddin Al-Ayudi Yang namanya sangat tersohor Tidak hanya di dunia Islam atau di timur Tapi juga di barat Ya siapa beliau Dan apa aja yang ada di benteng ini Mari ikuti perjalanan saya Lukman Hakim di Jejak Nil Let's go Ya jadi inilah kondisi atau suasana Di dalam benteng Sulahuddin Al-Ayudi Ya benteng ini sangat besar ya Kalau kita lihat Dan di dalam sini itu Nggak cuma hanya benteng doang teman-teman Tapi juga terdapat beberapa gunungan besar Yang gunungan bersejarah Yang dibangun di atas benteng ini Ya diantaranya ada Masjid Muhammad Ali Yang teman-teman bisa saksikan di depan kita ini Masjid yang dilumuri oleh Alabaster atau Marmer Ya dan ini dibangun pada abad ke-19 Ya teman-teman jadi sebetulnya ya Apa sih alasan benteng ini dibangun Ya nah alasan benteng ini dibangun Yang pertama adalah tentunya untuk menghindari Dari kepungan tentara salib Ya karena sebagaimana kita tahu Sulahuddin Al-Ayudi itu sangat erat Kayakannya dengan perang salib Yang mana kita kenal sebagai Beliau itu adalah sebagai sosok Sang penakluk kerajaan Jerusalem Ya nanti di atas sana Gue bakal banyak cerita tentang Biografi Sulahuddin Al-Ayudi Dan bagaimana beliau bisa sampai ke Mesir Dan bagaimana Kisah perang salib yang terjadi Antara Sulahuddin Al-Ayudi Dengan Raja Degei Lusignan Ya dan juga Raja Batwit IV Ya nanti kita bakal cerita di atas Lebih banyak Nah ini dia di sebelah kanan gue Ada masjid Sultan An-Nasir Muhammad bin Kolawun Masjid yang sangat terkenal Ya ini masjid dibangun pada abad ke-14 Yang menjadi puncak makmurnya benteng ini Ya yang dipimpin oleh Sultan An-Nasir Muhammad bin Kolawun Raja dari dinasti Mamalik Ya tapi kita tidak mau masuk ke dalam sini dulu Ya karena kita sekarang mau menuju ke Museum Militer Museum Terbuka Militer di sini Ya Nah coba teman saksikan Kanan kiri Ini terdapat benteng ya Yang menjulang tinggi Ya benteng yang Tingginya 10 meter Dari permelukaan tanah Dan lapisnya dan tebalnya itu 3 meter ya Jadi memang ini sungguh canggih Di zamannya pastinya Ya Nah Benteng ini tuh sebetulnya ya Dibangun di atas bukit Mokotom Ya Kenapa Sultan Sulawadun Ayubi Membangun benteng ini di atas bukit Mokotom Karena sebelum membangun benteng ini Sultan Sulawadun Ayubi itu menyuruh arsiteknya Untuk meletakkan beberapa daging Daging segar Di penjuru kota Cairo Dan ketika itu didapati daging yang paling lama busuk Itu berada di kaki di atas bukit Mokotom Makanya dibangun benteng ini Karena ya Disitu terbukti bahwasannya Polusi udara di atas bukit ini itu Sangat sedikit Dan juga sangat sedikit Terhuni oleh bakteri Begitu kisahnya Ya Nah ini dia National Military Museum Atau Al-Mahaf Al-Harbi Al-Khomi Ya disini banyak terdapat Peninggalan Perang Dari Abad ke 20 It's very special Oke teman-teman Kita sekarang sudah berada di dalam Museum Militer Mesir Ya jadi seperti inilah museum terbukanya Kanan kiri terdapat meriam nih Dan disitu ada patung Milik penguasa Mesir Ya Ini suasana disini Agak cukup sepi ya Di dalam museum terbuka ini Karena Orang-orang biasanya lebih fokus kepada Masjid Muhammad Ali gitu Juga Masjid Sultan Nasir Qolawan Tapi kita bakal kunjungi juga Dua masjid itu nanti insya Allah Ya Ini dia ada patung Dari Ibrahim Fasha Ya Salah satu Yang menguasai Mesir Dari dinasi Muhammad Ali Tau sini Ini dia Museum Militer Mesir Yang sangat terkenal Tuh Dari sini kita sudah bisa menyaksikan Berbagai koleksi Peperangan Alat-alat tempur Yang dimiliki oleh Mesir Ya Ini dia ada pesawat Sukhoi Ya Pesawat jet-jet tempur Yang pastinya ini dulu Sangat berperan penting Dalam peperangan Ya Wow Coba lihat disana Ada tank-tank baja Kalau di Indonesia ya Dulu mungkin tahun segitu ya Kita masih menggunakan bumbu runcing Tapi Mesir Di tahun tersebut sudah menggunakan alat tempur ini yang sangat hebat Ya Karena memang Mesir terkenal dengan jujusnya Pasukannya yang sangat kuat Ya Tuh Teman-teman bisa lihat Wow Oke guys ya tadi kita sudah melihat koleksi alat-alat tempur, alat-alat militer yang dimiliki oleh Mesir dari abad ke-20 dan sekarang kita akan menuju ke sebuah penjara yang berada di benteng ini penjara yang bisa dibilang sangat menceramkan ketika itu ya karena banyak tokoh-tokoh penting itu di penjara di sana ya kita akan menuju ke sana ya ini kita berada di halaman benteng ya ini luas banget kan disini Masjid Muhammad Ali ini Masjid Sultan Muhammad Nasir Al-Khlawun ya itu menara khas Mamluk, ini menara khas Turki Usmani kalau kalian ke Turki kalian pasti gak asing dengan ciri khas menara ini ya ini dia menara tempat yang berada di dalam benteng ya itu lihat ada banyak bolongan-bolongan kan ini tempat untuk mengintai musuh juga karena dibuat sedibikian rupa untuk menahan serangan musuh kita akan menuju ke penjara yang sangat terkenal ketika itu berada di dalam benteng ini ya ini kita mau lihat dulu koleksi daftar nama-nama para kriminal penjahat yang pernah dihukum disini ya ini dia nah sekarang mari kita memasuki penjara benteng sholahuddin alayyudi beginilah guys kondisi penjaranya kanan kiri ini adalah jeruji besi nih ini gua gak gak nakut-nakutin ya disini dulu pernah di penjara orang besar ya ada orang besar yang pernah di penjara disini yaitu Anwar Sadat seorang tokoh nasional mesir ya beliau juga presiden ketiga mesir dan juga seorang tokoh iklam yaitu saya kol islam ibu taymiah juga pernah di penjara disini selama 2 bulan ya dan penjara ini itu sebenarnya sudah ada dari zaman mamluk ya kemudian sejak era khedif Ismail Pasha ya Memimpin Mesir dia meluaskan atau memugar penjara ini lebih ekstrim Dan katanya juga ya penghukuman yang berada di penjara ini itu menggunakan sistem pipa gas yang panas Jadi ada semacam pipa-pipa di dalamnya yang untuk menyalurkan energi panas ke dinding-dinding Dengan tujuan agar si kriminal ini mengaku bahwa dia bersalah atau biar dia mengaku tentang teman-temannya dan lain-lainnya Beginilah sosok penjaranya, mari kita lihat ke dalam Oke guys Tadi kita sudah melihat museum terbuka militer, kita juga bisa menyaksikan penjara dan melihat sekilas keindahan Masjid Muhammad Ali dan Sultan Nasir Kolaun Nanti insya Allah kita akan mengunjungi masjid itu juga ya Nah sekarang kita berada di sebuah halaman yang berada di atas benteng Kolaudin Ayubi Ya disini sangat indah kalau kalian lihat kesana Ya sangat indah kembandangannya Karena memang yang seperti gue jelasin benteng ini dibangun di atas Bukit Mukotom Nih teman-teman bisa saksikan semua Ya gitu Kita bisa melihat Masjid Kembar ya Masjid Sultan Hasan dan Rifai Masjid Kembar ya tapi berbeda umur Berbeda 500 tahun Antara kedua masjid ini dan masjid sekarang itu lebih tua daripada masjid Fai Teman-teman bisa lihat juga disitu Ya kembandangan kota Cairo Lalu lalang kota Cairo yang sangat Chaos Yang sangat berisik Ini adalah Maidan Kola Salah satu maidan yang cukup indah juga yang berada di Mesir Sejahteraan juga bilang ini adalah Ot Cairo Ya kota Cairo lama Nah teman-teman sekarang kita sudah berada di dalam Masjid Muhammad Ali Pasha Ya masjid yang hampir keseluruhan bangunannya itu dilumuri atau dilapisi oleh marmer atau alabaster ya Makanya masjid ini juga terkenal sebagai masjid alabaster Ini marmer nih guys ya Ya disini ada jam Jam yang berasal dari Perancis Itu adalah pemberian dari Raja Louis Philip I Dan jam ini ditukarkan oleh Obelix Tugu lancip yang berada di Kuil Luxor Kalau kalian ke Kuil Luxor kalian bakal menemui Obelix Dan itu kan ada dua Satunya lagi itu dikasih di hadiahin kepada Raja Louis Dan ditukar dengan jam ini Tapi sayangnya jam ini hanya bertahan satu minggu Abis itu rusak dan gak benar lagi sampai sekarang Ya nah ini dia pemandangan Masjid Muhammad Ali Pasha Ya Masya Allah ya Ini gue berada di halamannya Ya halamannya ini namanya Sohan atau Piring ya Banyak yang bertanya kenapa halaman masjidnya kayak gini kayak Piring Gimana kalau hujan apakah banjir ya jawabannya Mesir itu jarang hujan guys ya Mungkin satu tahun sekali Jadi ya aman-aman aja gitu Nah disini ada Nafuroh Ini tempat mengambil wudhu Tapi sayang sekarang gak bisa lagi buat mengambil wudhu disini Ya karena wudhunya di luar Ini keren banget sih masjidnya nih Kayak masjid Ahmad di Istanbul ya Jadi dengan menara yang mengapit masjid ini ada dua Menara khas Turki Usmani menara lancip Dan kubahnya sangat mantap Jadi Muhammad Ali Pasha itu Ya adalah seorang pemimpin Mesir pada abad ke-19 Dia itu yang membuat modernisasi Mesir Beliau itu bukan asli Mesir juga Beliau bahkan lahir di Yunani Tapi masih punya keturunan darah Turki Usmani, Turki ya Jadi beliau akhirnya masuk militer Mesir Eh militer Turki Usmani Dan berhasil menjadi seorang panglima perang Ketika Mesir itu berada di bawah hegemoni Perancis ya Si Muhammad Ali ini diutus oleh Turki Usmani Untuk ke Mesir Untuk menduduki Mesir Untuk menstabilkan Mesir Dan akhirnya beliau mendapat kepercayaan dari warga Mesir sendiri Kemudian akhirnya diangkat menjadi seorang raja Yang membangun Mesir, yang memodernasi Mesir Dengan pola pikir barat Ini dia Peninggalan Muhammad Ali Pasha Salah satu peninggalan Muhammad Ali Pasha Ini marmer guys Ya coba teman-teman lihat semua Nah sekarang mari kita masuk ke dalam masjidnya Kita lihat interior bagian masjid ini Yang sangat indah Let's go Ini dia Kayaknya sudah banyak mengalami restorasi ya masjid ini Ini lampu-lampu yang mengitari dalam masjid ini Sangat indah Teman-teman bisa lihat juga disitu ada ukiran Empat khalifah roshidin ya Dan ini adalah mimbar Ada dua mimbar disini jadi Ini mimbar Muhammad Ali Oke teman-teman semua Sekarang gue sudah berada di dalam masjid Muhammad Ali Ya sebagaimana yang tadi gue bilang di awal Gue bakal menceritakan sosok Solahuddin Ali Yubi ini Ya sosok yang sangat fenomenal ya Tak hanya terkenal di dunia Islam saja Tapi juga di dunia barat Ya karena memang Solahuddin Ali Yubi ini selain Seorang kesatria Seorang sultan, pemimpin Dia juga adalah orang yang adil Ya dan itu terbukti saat kala Beliau berhasil menaklukkan Jerusalem Kingdom of Jerusalem Yang dikuasai oleh orang Eropa Nah Solahuddin Ali Yubi ini sebetulnya Bukan orang asli Mesir guys ya Jadi bukan masri dia Tapi dia adalah seorang kurdi Yang lahir di kota Tikrit Berada di Irak sekarang Tempat kelahiran Saddam Hussein Mantan presiden Irak Yang terkenal diktator ya Mungkin kalian tahu Dan untuk menjadi sosok Solahuddin Ali Yubi Yang sangat segani dunia ini Itu gak lepas dari peran dua orang guys ya Yaitu ayahnya sendiri Yang bernama Najmuddin Al-Ayubi Dan juga pamannya Yang bernama Asaduddin Syirku Karena kedua orang ini Dia itu mengabdi kepada kesultanan Selcuk Yang berada di Surya Atau di Damaskus ya Dan disana Apa Imaduddin Zengki itu menjadi gubernur Dan sosok Najibin Ali Yubi Dan juga Asaduddin Syirku itu Mengabdi kepada Imaduddin Zengki Atau nanti kita kenal sebagai kerajaan Atau dinasti Zengki ya Nah Karena privilege ini Ayahnya dan pamannya ini Sultan Solahuddin Ali Yubi Semasa kecilnya pun Akhirnya hidup di istana kerajaan Kemudian dia disana diajar di militer Politik Kemudian juga belajar ilmu agama disana Bahkan terkenal ya Sosok Solahuddin Ali Yubi ini adalah Seorang yang sunni Syafi'i Bermadzir Syafi'i ya Karena memang beliau juga Belajar agama selama 10 tahun Di kerajaan Nah tepat di umurnya yang ke-31 Solahuddin Ali Yubi itu diangkat Menjadi seorang kanselir ya Atau wazir lah istilahnya ya Nah ketika itu sebelumnya kan Dunia itu lagi banyak sikut-sikut lah Antara Eropa dan juga Timur ya Eropa itu kita terkenal dengan Pasukan Salib Ya pasukan Salib Dan itu ketika itu pasukan Salib itu Sedang menguasai ekspansi wilayah Sampai tentara Salib itu Memang mau menguasai Mesir Ya yang ketika itu Mesir Di bawah Bani Fatimiyah Atau dinasti Fatimiyah Yang beraliran Syiah Nah karena Bani Fatimiyah ini sedang melemah di Mesir Dan dia itu dibawa kekuasaan Khalifah al-Adid Yang memang ketika itu dia sangat lemah Ya tidak memiliki power Akhirnya mereka pun ketakutan Dari ancaman serangan Tentara Salib ini Dan akhirnya Gubernur Fatimiyah Itu meminta bantuan kepada Nuruddin Zengki Untuk menolongnya Atau untuk menstabilkan Wilayah Mesir ya Dari kepungan tentara Salib gitu Nah kemudian Nuruddin Zengki pun Akhirnya Mengabulkan permintaan Gubernur Syawar ini Gubernur Fatimiyah ini Dan mengutus Salahuddin Alayyubi Beserta pamannya Beserta pamannya Asaluddin Syirku Untuk ke Mesir Dan menstabilkan Keadaan di Mesir Dengan pasukannya Yang ketika itu sangat banyak Dan dibekali Setiap orang itu adalah 20 dinar Ya jadi memang ini Bukan main-main ya Mereka Project untuk Menaklukkan Mesir ini Dan singkat cerita Akhirnya Sultan Shuladdin Alayyubi pun Setelah berhasil Menduduki Wilayah Mesir Dan mengusir Pasukan Salib Sultan Shuladdin Alayyubi Dipercaya untuk Diangkat menjadi Seorang raja Ya dan itu Terkenal dengan Lahirnya Cikal Bakal Dinasi Ayubiah Yang luas wilayahnya itu Mencakup Mesir Suriah Palestin Hijaz Oman Jordan Dan lain sebagainya Nah sebagaimana yang teman-teman tahu Bahwasannya Shuladdin Alayyubi ini Sangat erat Kaitannya dengan Perang Salib Ya atau tentara Salib Dan itu Juga dikisahkan Dalam film The Kingdom of Heaven Kalau kalian nonton Pasti tahu Alur cerita ini Bagaimana Shuladdin Alayyubi itu Sangat dihormati Oleh lawannya Yang mana ketika itu Jerusalem Dipimpin oleh Raja Baltwit IV Ya karena Raja Baltwit IV Itu sangat bijaksana Sangat adil Mereka Ketika menguasai Jerusalem Dia membuka Jerusalem itu Untuk Umat lain Yaitu Kristen Yahudi dan Nasrani Semua boleh Masukin Jerusalem Makanya Sultan Shuladdin Alayyubi Dan Raja Baltwit IV Ini Dia membuat Perjanjian damai Tapi Ada saja Orang yang Tidak suka dengan Pola pikir Atau Cara Si Baltwit IV Ini memimpin Yaitu Dia adalah Gi Oglusignan Yang mana dia adalah Puaris Kerajaan Jerusalem Nah makanya Nah makanya ketika Baltwit IV itu Meninggal Karena dia Menderita penyakit Reprakusta Ya kemudian digantikan oleh Gi Oglusignan Terjadilah perang Salim Berikutnya Dan itu Dimenangkan oleh Sultan Shuladdin Ayyubi Karena kecerdasan Karena taktik beliau Dalam perangnya Dan Akhirnya Membebaskan Jerusalem Yang ketika itu 88 tahun Dikuasai oleh Umat Nasrani Dan ketika Shuladdin Ayyubi Memimpin Jerusalem Beliau juga sangat adil Dan membuka Jerusalem Untuk seluruh agama Bahkan dia membiarkan Pasukan yang masih hidup Ataupun Anak-anak kecil Para wanita itu Tetap hidup Dan kembali ke kampung halamannya Atau tinggal disitu Dengan membiarkan jizia Nah jadi guys Begitulah Susuk Shuladdin Ayyubi Yang sangat Fenomenal ini Ya Keadilan Kebijaksanaan Dan juga Kekuatan beliau Yang mampu Menginspirasi Orang-orang Dan yang mampu Membuat Lawan maupun kawan Itu takjub Dan juga segan Terhadapnya Mungkin itu saja Perjalanan kita hari ini Saya Lokman Hakim Mohon pamit Sampai jumpa Terima kasih telah menonton